selamat menikmati selamat menikmati yang satu new robot RB110 dan yang satunya lagi Eagle Fit 3 sebelum gue cobain kedua speaker ini seperti biasa gue mau review dulu dan gue mau unboxing dulu untuk perlengkapan yang kita dapatkan dari kedua speaker mini bluetooth portable ini oke pertama kita mulai dulu dari speaker robot RB110 oke seperti biasanya ketika kita membuka boxnya kita akan mendapatkan beberapa perlengkapan nah ini adalah satu speaker new robot RB110 yang masih berada dalam kardus dan bentuknya kotak seperti ini warnanya hitam doff dan body speaker ini dilapisi dengan material plastik dan untuk lapis speakernya menggunakan plat logam ya kemudian ada kartu garansi dan kita juga akan mendapatkan kabel USB charger dan satu buah tali lanyar ada juga satu manual user gate apabila kalian pengen baca-baca speknya lebih detail kemudian ini adalah speaker mini bluetooth portable Eagle Fit 3 di dalamnya kita akan mendapatkan satu main device speaker Eagle Fit 3 dan bentuknya seperti ini warnanya hitam doff kemudian ada logo Eagle yang berada di bagian depan speaker ini frame case-nya ini menggunakan plastik atom kemudian untuk pelindung dari speakernya menggunakan kain yang bercorak rajut yang lumayan tebal untuk bahannya untuk charger dari speaker ini menggunakan USB charger type C next kartu garansi kemudian yang terakhir adalah manual user gate-nya oke dan bentuknya seperti ini ya untuk Eagle Fit 3 dan untuk speaker bluetooth robo RB110 untuk tombol button-nya sama-sama berada di bagian atas speaker kemudian di bagian belakangnya seperti ini ini yang robo RB110 dan ini yang Eagle Fit 3 untuk speaker bluetooth robot RB110 ini selain menggunakan bluetooth kita bisa gunakan input audio-nya dengan menggunakan USB ataupun juga TF card untuk beratnya ini tidak beda jauh antara Eagle Fit 3 dan robot RB110 untuk berat dari kedua speaker ini sekitar 250 gram untuk kedua speaker ini sama-sama menggunakan satu speaker driver dan satu speaker pasif radiator keunggulan dari speaker pasif radiator ini dapat memproduksi suara bass rendah dengan cukup sempurna sehingga suara yang dihasilkan dari speaker akan lebih clear dan lebih nyaman untuk didengarkan untuk spesifikasi dari speaker robo RB110 ini memiliki bluetooth version 5.0 kemudian working distance-nya sekitar 10 meter output power 5W speaker size 45 mm frekuensinya 100hz sampai dengan 18 kHz sinyal to noise ratio nya 75db baterai kapasitas 1200mAh 3,7V power input 5V 500mAh kemudian produk size nya ini 116 x 75 x 39 mm beratnya sekitar 250 gram dan untuk harganya untuk speaker robot RB110 ini sekitar harga Rp99.000 saja kemudian untuk touch button nya ini menggunakan atau dilapisi dengan silicon button sehingga ketika kita tekan-tekan seperti ini terasa lebih empuk dan lebih nyaman ketika kita pencet speaker bluetooth robo RB110 ini juga udah dilengkapi dengan TWS mode ya jadi bisa digabungkan atau di pairing dengan speaker robot yang lainnya agar suaranya menjadi lebih stereo kemudian untuk playtime music nya sekitar 8 jam di volume maksimal di volume rata-rata sekitar 10 sampai dengan 15 jam bentuknya simple ukurannya minimalis 1 genggaman tangan sehingga kita lebih mudah untuk membawa speaker ini kemanapun next Eagle Fit 3 Eagle Fit 3 ini memiliki bluetooth version 5.0 kemudian untuk transmission distance nya 10 meter frekuensi range nya sekitar 100hz sampai 18 kHz signal to noise ratio nya 75 db speaker ini juga udah dilapisi dengan waterproof IP67 baterai kapasitas nya 1200 mAh playtime music 15 jam charging time nya 2 sampai 3 jam power input 5 volt 650 mAh kemudian untuk produk size nya 97,8 x 47,4 x 81,5 mm dan untuk beratnya sekitar 250 gram di pasaran untuk speaker bluetooth portable Eagle Fit 3 ini dijual dengan harga terendahnya 159 ribu ada juga yang menjual sekitar harga 200 ribu ya kalau kemarin gua beli dengan harga 159 tapi setelah itu harga naik menjadi 200 ya kisaran 200 ribuan Eagle Fit 3 ini juga udah dilengkapi dengan True Wireless Stereo TWS jadi bisa di pairing dengan speaker Eagle Fit 3 yang lainnya sudah hands free call juga jadi kita bisa menjawab panggilan telepon melalui speaker ini cuman sayangnya ini cuma bisa digunakan dengan menggunakan bluetooth saja jadi tidak ada input audio yang lain seperti TF card ataupun USB ya dan untuk speaker Eagle Fit 3 ini juga udah dilengkapi dengan waterproof IP67 sehingga aman apabila speaker ini terkena akhir untuk sedikit kelebihan dan kekurangan dari robot RB110 speaker ini belum memiliki lapisan waterproof IP67 untuk kelebihannya ada input audio lain selain bluetooth ya bisa menggunakan USB ataupun TF card untuk Eagle Fit 3 cuman bisa digunakan menggunakan bluetooth saja kelebihannya dia punya lapisan waterproof IP67 dari segi desain lebih unik dan lebih prefer untuk modelnya yang Eagle Fit 3 dari segi harga untuk robot RB110 harganya sekitaran Rp99.000 dan untuk Eagle Fit 3 harga terendah ada di harga Rp159.000 dan sekarang udah naik sepertinya sekitar Rp200.000 untuk suaranya setelah gue coba-coba lebih cenderung sedikit lebih keras untuk speaker robot RB110 untuk Eagle Fit 3 suaranya agak sedikit tertahan beda selisih sedikit kalau menurut gue lebih prefer RB110 untuk dipakai di indoor kalau kalian suka outing kalian bisa pakai speaker bluetooth Eagle Fit 3 and the final sebelum gue kasih lihat video perbandingannya terima kasih banyak buat yang udah subscribe dan udah nonton video ini sampai habis buat kalian yang ada pertanyaan, kritik, ataupun komen kalian bisa isi kolom komentar di bawah ini sekian dulu, selamat menonton dan see you electronic review next video selamat menonton! 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 selamat menonton!